Halo semua, ketemu lagi di channel Kihomart dan bersama saya Jeff kali ini kita akan membuat sebuah video tentang meng-compare 2 unit circular saw ukuran yang sama 185mm atau 74 inci nah kita dapat 2 disini ada 2 perbedaan signifikan, yaitu yang disini menggunakan baterai 20V dan disini menggunakan kabel dengan daya nanti knowledge speednya 4500 dan 4800 dengan dayanya 1300W kita gak usah membuang banyak waktu, kita langsung mulai buka aja, nanti seperti apa hasilnya di dalam ini dari masing-masing unit, kita bisa dapat standar ya untuk dari produk Ryu RCS 185 sama-sama pake nama 185 karena itu RCS itu adalah Ryu circular saw, cuman yang ini C nya double, RCCS RCS 185 karena C yang satunya itu stands for cordless jadi ini RCS yang ini RCS 185 Ryu circular saw dan yang ini RCCS 185 Ryu cordless circular saw nah ini dia agak ribet ya nah terus juga dapet charger nanti abis ini baru kita bahas satu-satu terus dapet blade dapet manual book dan dapet kunci L sama parallel guide satu dulu nah yang satunya juga dapet manual book kunci L parallel guide sama ini satunya lagi ada dapet carbon brush tambahan nah ini untuk yang temen-temen di rumah bisa lihat bahwa nanti kita akan bahas dulu soal kelengkapan yang akan didapet dari kedua tools ini pertama-tama itu unitnya karena sama-sama circular saw itu sama-sama aja yang didapet tuh kunci L nah memang ukurannya kunci L nya agak beda karena nanti ukuran bautnya tuh beda ya tapi sama-sama dapet kunci L untuk ngelepas dan masang blade satu kunci L terus di dalamnya tuh dapet untuk RCCS yang ini RCCS 185 dia ngasih manual booknya buat saya itu cukup lengkap dari kunci flange penggunaan pemasangan semuanya dia cukup lengkap karena ini hitungannya unit yang lebih baru dibandingkan dengan yang RCCS 185-2 jadi ini aja tebalnya aja keliatannya udah beda nih tebal dari dua unit ini karena biar bagaimanapun unit inadal unit cordless dia juga ngasih baterai jadi di dalam manual booknya juga ada pembahasan baterai nah berikutnya soal buku garansi ah gak buku garansi ini lebih ke kartu garansi sama-sama dapet kartu garansi untuk yang suku cadang dia itu sampai 6 bulan terus yang untuk service itu lifetime ini ya biasanya ya untuk Rio ya terus kelengkapan lain yang gak dimiliki oleh RCCS 185 tapi dipunyai RCCS 185 itu adalah dia kasih ekstra carbon brush kasih dua sepasang ya karena ini masih pake carbon brush sementara yang unit yang ini dia gak ngasih carbon brush karena ini unit brushless menggunakan baterai menggunakan baterai dan motor brushless kelengkapan yang berikutnya adalah sama-sama ngasih parallel guide ya parallel guide standar kayak gini dan yang kayak gini ini kadang-kadang juga harus dikalibrasi dulu karena kita gak tau ini udah siku atau belum jadi ini ini cuman kelengkapan tapi tetep harus di cek dan dikalibrasi nah kalau dari RCCS 185 itu udah selesai RCCS 185-2 ini udah selesai tapi kalau untuk RCCS itu ada dua ada dua item lagi yaitu baterai 18 volt eh baterai 20 volt 4 ampere hour dan docking chargernya docking chargernya ini pake 45 watt ini jadi quick charge untuk ini fast charging untuk baterai 20 voltnya nah sekarang kita bahas soal build quality jadi untuk build quality dari dua unit ini kelihatannya dia menggunakan plastik ABS yang hampir sama untuk kedua unitnya nah plastik ABSnya ini juga ditutup dengan grip karet ditutupin jadi warna hitam ini karet ya bukan plastik ya jadi untuk secara grip dia lebih enak dan juga secara ergonomik dia gak terlalu besar handle-nya nah cuman memang karena ini dua jenis motor yang berbeda ini motor brushless dan ini motor brush jadi ukuran motornya itu yang ini lebih kecil ini lebih besar dan itu berpengaruh sama bobot jadi ini akan terasa lebih berat dibanding yang ini dan meskipun sama-sama punya horn meskipun sama-sama punya horn yang ini handle grip di depan tapi handle gripnya RCS185-2 itu lebih besar dibandingkan yang ini ya karena dia juga harus menghandle bobot yang lebih besar kalau dari kualitas blade cover sama-sama menggunakan metal casting cuman yang ini agak sedikit lebih solid dibanding yang ini secara desain mungkin ini didesain supaya dia lebih ramping aja karena ini targetnya ini portable jadi memang direncanakan untuk yang lebih ramping untuk base plate material base plate-nya dua-duanya ini ya hampir-hampir sama lah hampir-hampir sama kita gak bisa bilang solid banget tapi kita juga gak bisa bilang bahwa dia ini lemes kalau buat dari saya pengalaman pakai keduanya ini gak bermasalah sama sekali tapi tetap ya untuk setiap tools baru penggunaannya tetap harus di kalibrasi terlebih dahulu blade cover-nya dua-duanya menggunakan metal tapi kalau menurut saya metal yang dipakai di RCS 185-2 ini lebih lebih tebal dan lebih solid dibandingkan punya RCCS 185 terus sampai di apa namanya blade-nya sama-sama menggunakan blade dari Ryu yang dengan mata 24T jadi ini untuk pemotongan kasar aja terus sama-sama ada tempat untuk exhaust jadi untuk keluarnya keluarnya sisa potongan itu ada lubangnya juga ini ya kalau efektivitasnya itu yang ini lebih baik daripada ini ini saya udah pernah coba ya dua-duanya untuk potong efektivitas keluarnya lebih baik punya RCS 185-2 terus sampai disitu mekanisme untuk nekturun blade mekanisme untuk nekturun blade untuk kedua toolsnya ini sama-sama aja dia pakai pakai button yang kayak gini terus tempat pasang parallel guide-nya juga sama tilting-nya juga sama gak berbeda sama dia bisa di set depan belakang juga harus di kunci sama jadi ya relatively sama untuk kedua tools ini triggernya sama-sama juga ada safety-nya yang ini ada triggernya ada safety-nya terus yang ini safety-nya berbentuk button biasa gini bulat nah sekarang kita memperbandingkan untuk user experience antara kedua tools ini kalau saya kan sebenarnya udah sering ya pakai kedua tools ini dari pandangannya saya sih handle-nya untuk yang ini RCC-S lebih kecil jadi buat saya itu sedikit lebih lebih nyaman dibandingkan yang ini dan juga karena motornya kecil ya jadi dia lebih ringan relatively lebih ringan dan juga karena menggunakan baterai mobilitasnya jadi jauh lebih jadi lebih tinggi ya dibandingkan menggunakan kabel karena cukup cukup mengganggu ya mobilitas kalau menggunakan kabel ya terus ada ada desain desain kecil aja simple banget tapi cukup membantu kalau saya yaitu misalnya desain dari auto retract blade cover-nya ini auto retract-nya blade cover-nya ini ada cekungannya jadi itu ngebantu dia ngedorong pada saat untuk ngebuka blade-nya pada saat kita hadapin ke material sementara punya nya punya nya RCC-S itu kayak yang RCC-S yang versi 1 itu flat aja gitu flat aja buat ngedorongnya jadi kalau buat saya agak lebih relax pas ngedorong menggunakan RCC-S 185-2 ini pada saat ketemu dengan material terus yang berikutnya kalau teman-teman lihat disini untuk base plate-nya ukuran base plate-nya ini RCC-S 185-2 ini sedikit lebih panjang dibandingkan RCC-S nah jadi untuk stabilitas rasanya masih lebih unggul RCC-S 185 dibandingkan yang ini dan balik lagi untuk yang berikutnya penggunaan penggunaan jempol sebagai lock-nya itu karena ini kecil jadi sedikit lebih mudah dibanding ini jadi ini udah wajib most likely kita akan menggunakannya dengan dua tangan dibandingkan satu tangan sementara ini meskipun bisa dua tangan tapi satu tangan pun gak masalah cuman sekarang kita masuk hal-hal yang tidak saya sukai tentang kedua tools ini hal yang tidak saya sukai adalah sebenarnya juga ada satu bukan juga tidak disukai tapi sebenarnya bisa ada lebih improvement misalnya soal base plate-nya yang lebih solid kalau bisa dapat base plate yang lebih solid tapi dengan bobot yang sama kayaknya akan lebih bagus buat ini misalnya dan juga ini kalau bisa dapat base plate yang lebih solid ini saya bisa dapat itu yang kedua halnya yang mengganggu itu kayak gini nih branding misalnya branding yang ini pakai emboss pakai emboss udah muncul keluar tapi ini masih pakai sticker jadi kayak ada gak ada konsistensi nah tapi hal-hal yang saya sukai dari kedua tools ini adalah ini menurut saya bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama dengan list potong yang lebih banyak ini kita bisa harpin ini jadi pemotongannya juga solid tenaganya buat saya ini cukup bertenaga ya nah sementara yang ini untuk kalau kita bandingin keduanya ini ini kita harus punya investasi di baterai baterainya Ryu yang 20 volt ini karena dalam unit ini dia cuma ngasih 1 20 volt 4 ampere jadi kalau misalnya list potongnya gak banyak pilihannya mungkin bisa ini tapi kalau list potongnya banyak sebaiknya ini nah sekarang kita masuk ke faktor penting yang membedakan kedua unit ini perbedaan yang sangat mendasar dari kedua tools ini yaitu ada di masalah harga dari antara RCS 185 DS2 ini ke RCS 185 ini selisih harganya itu bisa sampai 1 juta rupiah dari perbedaannya segitu nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja teman-teman akan butuh harga yang sensible atau misalnya mobilitas yang lebih tinggi dengan penggunaan baterai tentu saja mobilitas yang lebih tinggi tapi apakah worth dengan harga 1 juta kalau buat saya sih masih worth karena saya akan menggunakan kedua-duanya tapi bagaimana dengan teman-teman itu akan beda-beda dan tergantung dengan kesimpulan masing-masing teman-teman di sana oke dan sekarang untuk service center kalau kita bahas service center untuk kedua ini itu juga ada hal yang penting karena biar bagaimanapun tools dari Ryu ini kemungkinan kita akan menghadapi beberapa masalah karena penggunaan kalau kita menyusahkan dengan penggunaan ada orang-orang teman-teman yang pro ada yang hobi kalau kayak saya hobi kemungkinan untuk service center nggak akan terlalu ngaruh karena jarang jarang mengalami problem tapi kalau untuk teman-teman yang profesional pasti mesin dibawa bejek abis-abisan untuk service center di Indonesia Ryu ada hampir di setiap kota besar di seluruh Indonesia jadi tinggal cek aja mana yang service center yang terdekat dengan tempat teman-teman sekalian untuk garansinya tadi saya udah jelasin untuk suku cadang dan juga servicenya lifetime untuk suku cadangnya 6 bulan sekarang kita recap untuk semua kesimpulan yang dari penggunaan dua alat ini kalau buat saya secara komparatif yang ini tuh secara daya 1300 watt untuk keperluan di rumah biasanya kita ada rumah dengan workshop yang menggunakan baterai daya 2200 tentu saja ini sangat-sangat visible untuk dipakai dan misalnya kadang-kadang ada yang punya rumah itu di 900 watt mungkin akan lebih prefer untuk menggunakan ini karena ini hanya perlu di cas tapi juga secara daya tahan dan jumlah potong kemungkinan ini akan lebih berguna kalau kita potong mesti banyak banget sementara yang ini kita akan terhalang kalau misalnya kita cuma punya baterai satu aja meskipun fast chargingnya lumayan itu sekitar 1-2 jam dan juga yang secara build quality kita gak punya masalah ya karena sebenarnya hampir sama secara spesifikasi juga hampir sama feature juga gak beda jauh cuman memang yang berbeda jauh itu nanti ada di masalah harga karena selisihnya itu sekitar 1 juta rupiah jadi kembali lagi kesimpulannya ke teman-teman untuk preferensinya teman-teman akan pilih yang mana sebagai tools andalan teman-teman dan untuk pembeliannya teman-teman bisa dapetin di Kihomart untuk secara offline bisa datang langsung aja ke tokonya dan juga si online saya akan taruh link pembelian di bawah sini nanti teman-teman cek aja dan juga jangan lupa untuk follow semua akun social media dari Kihomart dan kira-kira sampai disini dulu untuk perbandingan kedua mesin circular saw dari Ryu ini sampai ketemu di video-video yang lain jangan pernah takut untuk mencoba coba-coba sampai bisa sampai ketemu di video yang lain Kihomart pasti lengkap Kihomart pasti lengkap selamat menikmati